Pembahasan soal IPA kelas 9 SMP Sistem Reproduksi Manusia Tahap pembelahan sel secara miosis di mana terjadi tahap sel mempersiapkan diri dengan melakukan replikasi DNA adalah Jawabannya adalah D. Interfasal Reflikasi DNA atau penggandaan materi genetik terjadi sebelum sel memulai proses pembelahan, baik mitosis maupun miosis Tahap sebelum pembelahan ini disebut dengan interfasal Soal kedua, perhatikan gambar Bagian yang ditunjuk oleh huruf A adalah Jawabannya adalah B. Kromatid Kromatid adalah salah satu dari dua salinan identik koromosom yang terbentuk selama replikasi DNA Keduanya terhubung pada sentromer Soal ketiga, perhatikan pernyataan berikut 1. Menghasilkan dua sel anak 2. Sifat sel anak haploid atau N Jumlah kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induk 4. Membentuk sel gamet dan mempertahankan jumlah kromosom di dalam tubuh keturunannya Ciri pembelahan sel secara mitosis berdasarkan penyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor Jawabannya adalah 2 dan 3 Mitosis menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya Atau disebut dengan diploid dan sifat genetik yang indetik Soal keempat, perhatikan grafik siklus menstruasi di bawah ini Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa kadar ekstrogen dan LH menurun pada fase Jawabannya adalah A. Menstruasi Pada fase menstruasi, kadar hormon ekstrogen dan LH menurun Karena lapisan endometrium rahim luruh dan tidak terjadi opulasi Soal kelima, bagian dari organ reproduksi luar pada perempuan Yang menghubungkan pagina dengan roga rahim adalah Jawabannya cervix Cervix atau leher rahim adalah bagian bawah rahim yang menonjol ke dalam pagina Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut Fungsi dari organ yang ditunjukkan oleh nomor 6 pada gambar tersebut adalah Jawabannya adalah C. Menghubungkan rahim dengan pagina Organ nomor 6 menunjuk pada cervix Yang memang menghubungkan rahim dengan pagina Soal ketujuh Fungsi dari opiduk pada sistem reproduksi humanita adalah Jawabannya adalah C. Sebagai tempat terjadinya fertilasi Opiduk atau tuba falofi adalah saluran yang menghubungkan oparium dengan rahim Disinilah biasanya terjadi pembuahan atau fertilasi antara sel telur dan sperma Soal kedelapan Pada proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma Hasil akhir dari proses tersebut akan menghasilkan Jawabannya adalah A. Empat sel spermatik Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma Hasil akhirnya adalah empat sel spermatik yang akan berkembang menjadi empat sperma mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!